Dan kalau dari teman-teman gue sih gue ngeliatnya mereka gak ada yang serius investasi ya Tapi memang banyak yang mulai conscious dengan beralih ke bank semacam online yang kayak blue Terus jago kayak gitu-gitu atau jenius Karena kan fiturnya udah ada fitur investasi juga kan Dan lo kalau mau nabung bisa ngelock lah bisa apalah Jadi mereka lebih consciousnya kesana sih Dan kadang-kadang tabungannya ini bukan untuk investasi in the long run Tapi lebih kayak oh mau beli HP baru, mau jalan-jalan kayak gitu Jadi mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk nabung lah kayak gitu Karena kan ada bunganya juga kan disitu Jadi memang bank-bank itu memang populer ya Tapi menurut lo kelemahannya dari aplikasi investasi itu apa sih kok Sampai dia bisa kalah sama perbankan-perbankan itu dalam ngasih promo Tetap aja ya kalau investasi yang maksudnya kalau yang kita lihat kayak jenius gitu Contohnya kan mereka sempat viral karena jadi meme Dan dulu kan mungkin dari segi promosinya Gue bukan orang marketing ya Cuma ini based on ya apa namanya penglihatan gue lah Mereka rata-rata kebanyakannya below the line Jadi lebih main ke mall, nawarin secara langsung kayak gitu-gitu Lebih word of mouth gak sih yang digunakan Sedangkan kalau bank itu udah susah ya, udah top of mind Dan orang kan kalau kita tinggal di Jakarta mungkin kita ngeliatnya banyak anak muda gitu ya Jadi mereka pengennya yang serba digital Tapi kan kalau dibandingin sama generasi-generasi ibu-ibu kita, bapak-bapak kita Mereka tetap pengennya tuh ya kalau ke bank yang ada bukunya, yang ada kartunya Jadi kalau misalnya lo pakai jago, pakai jenius kan ada kartunya ya Tapi kan kalau anak muda lebih tetap pengennya online kayak gitu lah Jadi gue ngeliatnya tetap aja sih orang membutuhkan bank yang kayak BCA mandiri itu Karena tetap mereka pengen ada perwakilannya, pengen komplain ke tetap muka, ke teller kayak gitu sih Karena kalau online-online ini lebih anak muda lah istilahnya kayak gitu Menurut gue ya Jadi berarti dari sudut pandang lo memang ada aspek yang kayak sifat-sifat yang emang udah terbiasa di yang lama itu tuh masih terkait gitu ya Jadinya ketika teknologi maju mungkin orang tua belum secepat itu untuk menghindari ya Tapi menurut gue wajar sih Stabilitasnya gak sih? Kenapa? Stabilitasnya juga gak sih? Karena kan maksudnya online-online ini mungkin orang belum terlalu paham juga Terus kan company baru jadi mereka juga masih takut-takut biarpun kayak blue itu dibawanya BCA Tapi kan tetap aja ya namanya produk baru Ya kan masih butuh waktu lama untuk mereka adjust atau ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk meng-improve sistem yang mereka punya Cuman ya kalau untuk bank-bank online itu Jadi atau bank digital itu dia punya satu kelemahan yang orang lain gak tau Jadi gak semua bunganya mereka itu di jaminan LPS Jadi hanya berapa persen gitu Jadi kan kadang-kadang mereka ada yang nawar 7 persen Bunga online kan memang cukup besar kan itu yang menggiurkan kan Orang ngeliatin eh kalau nabung online tuh lebih gede gitu kan Iya tapi justru malah itu resikonya itu tidak ditanggung LPS sebagian lagi Jadi kalau misalkan mereka gagal bayar atau apa Itu lebih apa namanya ditanggung sama merekanya gitu Masing-masing sedangkan kalau bank-bank yang bunganya kecil kayak BCA kan dia deposit itu cuma berapa persen gitu Di bawah 3 persen atau 3 persen itu aja Itu masih ada jaminan LPS gitu Jadi ada plus minus gitu di satu sisi Ada plusnya ya kita sebagai orang yang gila Wah gila nih gede nih returnnya Tapi ya satu sisi ada resiko Pasti ada resiko sih Itu yang sembunyi sebenarnya Itu dia Gue juga awalnya kayak pake bank-bank online itu karena tergiur awalnya kayak jenius ya Dia kan punya fitur kayak visa ya kayak kartu kredit Gue kan emang tau lah maksudnya tau diri sendiri ya Jadi emang jujur aja takut pake kredit kart Karena gue tau gue orangnya lumayan boros Terus takutnya itu kredit kart yang tadinya niatnya buat hal-hal urgency Atau misalnya lagi mau liburan malah jadi kepake-kepake gak jelas Akhirnya gue bikin jenius itu Dengan asumsi oh gue kalo belanja online atau punya paypal bisa dikonek kesitu Dan dia kan fungsinya memang bisa jadi kayak kartu kredit kan Sebenernya si jenius ini kan Itu sih yang tadinya gue pikirnya oh iya menarik juga nih Tapi emangin kesini ada lagi yang baru sekarang namanya Bang Jago Gue juga salah satu user karena gue orangnya lumayan penasaran kan kayak gitu Oh lu juga user ya Jadi sebenernya ya temen-temen semua yang nonton ini gue pun juga user dari jenius dan juga Bang Jago Karena kalo jenius sendiri gue sebenernya kalo pernikahan itu gue punya tabungan bersama itu di jenius Dan itu gue pake disitu tetapi kalo Bang Jago tuh ya buat apa ya Kadang-kadang gue suka dapet kayak bonus-bonus gitu loh Kadang terus dapet cashback juga Terus juga dia manage keuangan juga bagus Ada kantong-kantong sendiri Unik sih gitu Dan menurut gue Ini opini ya Berdasan opini gue juga Bang Jago tuh dia lebih sederhana Bahkan orang-orang yang mungkin gak terlalu ngerti soal bank digital tuh ngerti gitu Gak semua aplikasi tuh bisa begitu Itu sih gue Iya Itu juga sebenernya kan kalo gak salah kita gak promosi ya disini kita Ngobrol-ngobrol sepengetahuan aja disclaimer Bukan menyebutkan brand apapun Cuma kan yang gue tau memang si Jago ini kan creator-nya emang salah satu Ya orang penting di jenius intinya dia keluar kan Resign Dia bikin si Jago ini Karena emang Jago lumayan ya Ya less than 5 years lah bisa dibilang Company-nya udah lumayan cukup gede Dengan promo yang menurut gue Lo emang liat promonya di TV gue sih belum pernah ya Gak tau ada apa enggak Tapi memang word of mouth-nya tuh oke nih si Bang Jago Mungkin karena dia langsung ke user kali ya Jadi kayak antara lo sama gue Jadi kan kayak Eh lo tau gak sih ada ini ada ini Jadi akhirnya kayak dipake kan kayak gitu Menarik juga sih sebenernya Bang-Bang online ini ya Iya Bang online ini punya potensial juga Apalagi kan dia juga kerja sama-sama Bibit Jadi kalau mau reksadana tinggal di connect doang gitu Tinggal ditempel Iya itu juga pake Tapi itu dia sebenernya fungsinya cuma untuk ngontrol aja kan ya Gak bisa diapa-apain Tapi lebih kepada ketika lo punya Jago Oh tabungan gue di Bibit udah segini nih bisa ngeliat doang ya Tapi untuk lo bertransaksi tetep lo harus buka aplikasi Bibit lo ya Iya jadi harus buka aplikasi Bibit ya Cuman kan nanti di Bibit bisa di connect dengan Bang Jago Kalau misalkan lo mau rutin atau apa bisa Weh BTW kita tidak di endorse ya Ya kita berharap di endorse ya Iya tidak di endorse Ini sesuai pengalaman pribadi aja ya Sesuai pengalaman pribadi Tapi berarti mereka lebih banyak kesana ya Blue ya Kalau temen-temen gue banyak kan tuh punya Genius sama Bang Jago Terus Blue juga banyak yang pake sih yang gue tau ya Kalau dari segi investasi yang bener-bener Oh gue investasi main reksadana Ada beberapa tapi gak terlalu banyak sih setau gue Dan kayak lo bilang sih rata-rata yang udah berkeluarga nih Jadi misalnya Oh gue duit gue gue taro di Genius deh yang buat istri gue Jadi ibaratnya lo tetap punya privasi akan penghasilan lo Mungkin yang pengen lo abisin buat diri lo sendiri Nah buat partner lo bisa di Genius Apalagi kayak Genius atau Jago kan Kartunya suka ada dua kan Jadi lo bisa Bisa bagi-bagi Oh ini yang pocket yang buat bini gue belanja Gue kasih kartu yang ini deh kayak gitu sih Jadi itu keunikan-keunikan baru yang Sebenernya kan lo juga dapetinnya gampang kan Misalnya lo pake Bang Jago Ah gue minta kartu tinggal online Selain dua hari udah nyampe tuh kartu kan Gak perlu ribet-ribet ke bank Apakah ke teller Ngantri gitu Semua Kemudian Semua